Yo what up bricidawo Balik lagi bersama saya Agus Inegar Tentunya di game Free Fire Battleground Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik Cara Barbar Solo vs Squad di atas Factory ya guys ya Pastinya buat kalian semua yang suka ngendok Kalian bisa juga ya guys ya menggunakan tips dan trik ini Dan yang mau ngegerebek di atas Factory Kalian lakukan tips dan trik ini Oke, sebelum ke videonya Jangan lupa buat kalian semua like dulu ya guys ya Di subscribe loncengnya lain Di share ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua tak huboy Oke guys, disini kita bermain Solo vs Squad ya guys ya Pastinya ketika kita sudah mengekill ya guys ya Kita mempunyai senjata Jadi otomatis kalian langsung gunain yang namanya Bounty ya guys ya Nah, skill karakter yang harus kalian pakai ketika kalian mau Barbar di Factory Atau di atas Factory ya guys ya Yaitu yang terpentingnya itu Kla ya guys ya Agar apa? Agar ketika kalian mengenai tinjo kalian mengenai badan itu 100 Dan ketika mengenai kepala itu damage-nya 500 lebih guys Jadi, so kalian gunakan skill karakter Kla Dan kalian bisa bebas dengan menggunakan skill kombinasi yang lainnya Nah, disini triknya yaitu kalian harus bisa timing tinjo yang sangat baik guys Dan pastinya ya guys ya Ketika ada musuh yang bersenjata Kalian harus bisa menjaga jaraknya guys Disini kenapa saya memanfaatkan yang namanya Bangunan-bangunan disini guys Agar orang yang mempunyai senjata SPD itu Tidak bisa menembak ketika kita berlindung guys Jadi, disini otomatis musuh yang memakai senjata agak sulit kesusahan guys Dan apa sih manfaatnya untuk trik ini Ataupun untuk cara Barbar memakai di atas Factory Yaitu kalian mengasah skill tinjo ya guys ya Biasanya orang ketika turun Dia tidak mempunyai senjata Otomatis dia bakalan ninju-ninju Dan mendekati si musuh guys Dan aku tuh kesel banget ya guys ya Ketika udah ditinju sama Kla guys Jadi langsung ke lobby Nah, disini musuhnya Ketika didekatin Otomatis dia bakalan Takut guys Nah, disini musuhnya itu Dari atas turun ke bawah ya guys ya Otomatis dia kena damage Ataupun darahnya sekarat guys Dan disini ada 2 orang Kalian langsung dekatin aja Dan pastinya dia bakalan sekarat guys Untuk cara meninjonya ya guys ya Kalian ketika jaraknya agak Mau mendekat Kalian langsung gunakan analog kalian Dan tombol tembak kalian guys Jadi disini Otomatis Si musuh bisa terkena damage Maupun bisa terkena headshot guys Tergantung peletakan kursor kalian guys Nah, jika musuh kenok Ataupun musuh menggunakan wukong Lebih baik menjongkok ya guys ya Jadi auto terkena damage Dan kalau bisa Kalian bisa end dulu yang Musuh yang kenok itu Agar bonti kita ada Dan bisa menembak ketika mempunyai senjata guys Nah, untuk peletakan kursor Kalian itu berada di Kepala kalian Atau sejajar dengan kepala kalian guys Kursor itu apa bang? AIM yang putih itu Jadi Peletakannya kalian harus sejajarkan Ketika sudah sejajar Otomatis Musuh ketika mau mendekati Kalian langsung Atau tinju Langsung auto headshot guys Nah, ketika kalian dikejar-kejar ya guys ya Kalian gocek-gocek dulu Terus kalian cari tempat yang kosong guys Agar Satu orang Kita pancing Untuk Menjadi bonti guys Nah, ketika kalian mempunyai senjata AWM Atau senjata-senjata yang Menurut kalian itu Susah Digunakan Dan di jarak dekat Kalian harus mempunyai Ya, jaga jarak guys Nah, disini musuhnya itu mengejar Kita jaga jarak dulu Baru kita tembak guys Jadi, jangan Kalian Ketika sudah mempunyai senjata Terus asal maju guys Jadi, gak gitu guys Tergantung senjatanya ya guys ya Dan, kalau misalkan Kelak Jaraknya itu udah agak dekat Kita bisa Terkena pukulan Atau terkena headshot Oleh si musuh tersebut Nah, disitu dia guys ya Trik bar-bar nya Yaitu Kalian Usahakan Mengekill Secara cepat Ataupun Mengekill Dan mendapatkan bonti ya guys ya Kalian bisa dengan Gunain yang namanya Trik tipuan Nah, trik seperti ini guys ya Nah, ketika udah dekat Kalian langsung tinju-tinju Dan Kalian bisa jongkok Agar Apa si jongkok Biar tidak terkena headshot guys Jadi Ketika kalian sudah Menghit satu hit Nah, kalian bisa langsung jongkok Agar Tidak terkena yang namanya Headshot guys Dan setelah Kalian mempunyai senjata Kalian bisa langsung Membantai si musuh tersebut Pastinya gampang sekali Ketika kalian sudah Menggunakan senjata guys Nah, ketika udah ada yang Mau mendekat Kalian agak jauhin lagi Kalian Kalau misalkan udah Jaraknya udah agak jauh Kalian langsung tembak guys Nah Otomatis si musuh Kalau mengetahui Posisi kita Menggunakan senjata Dia bakalan ke bawah ya guys ya Dan Kita langsung aja tembakin Jangan sampai lolos guys Nah, disini ya guys ya Tips dan trik ini Untuk di awal game aja guys Ataupun ketika turun Kalian tidak menggunakan senjata Kalian bisa Tingju-tingju Dengan skill kela ini Tetapi ketika Di pertengahan game Atau di akhir game Otomatis Si skill kela ini Jarang banget dipakai Karena udah Mempunyai senjata Oke guys Itu dia tips dan triknya Menurut kalian gimana Komentar aja di bawah ya guys ya Saya Agus Siregar Cabut dulu boy Sub indo by broth3rmax